Oke, kenapa Mbak ada yang bisa dibantu? Gak dengar suaramu Mbak? Apa? Kenapa Mbak? Ada yang bisa dibantu Mbak? Ada apa? Kayaknya Mbak, masalah saya nih kayaknya sepele bagi orang lain gitu. Kayaknya saya enggan untuk cerita nih. Oke, tapi hati-hati, sebentar. Sebentar, tapi hati-hati, Miss Yuni lagi live nih. Jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Masalah sepele itu apa sih? Oke. Kayak yang pembadikan saya itu punya prinsip. C, kalau apapun yang rumit itu kenapa harusnya permudah gitu loh. Prinsipnya kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang mudah itu, yang seharusnya mudah bisa dibikin sulit sama dia. Kayak kemarin ada kasus, celana panjangnya itu tiba-tiba nyusut setelah saya cuci katanya. Padahal kan celana itu saya masukin ke laundry bag. Laundry bag. Dicuci kan. Dan tiba-tiba nyusutnya itu salahin ke saya gitu. Dan itu berhari-hari dibahasnya. Terus cover piano. Yang awalnya panjang satu meter, setelah dicuci nyusut jadi setengah meter. Itu berbulan-bulan dibahasnya. Dan mereka tuh kalau marah, kayak pake otot gitu loh. C, kayak mbak, mis. Kayak biasa aja lah gitu loh. Maksud saya kalau emang ngingetin, ngingetin baik-baik. Atau salah ngomong santai aja. Ini kalau gak pake intonasi yang tinggi banget sampai urangnya keliatan leher. Terus saya digoblok-goblokin. Yang kayak, kamu tuh kerja gak pake hati. Lihat perutang kesini tuh cuma ngeliat barang-barang mewahku. Semua berkas-berkasku kamu baca. Yang ngomongnya kayak gitu. Oke lah, aku lancar bahasa Inggris. Aku bisa bahasa Inggris. Aku bisa baca. Baca berkas-berkas dokumen mereka kalau aku mau. Pun kalau aku baca fungsinya buat aku tuh apa. Gak ada manfaatnya sama sekali buat aku gitu. Kamu pake nanti yang baca. Suaramu melendung. Aku gak. Aku gak pake nsri kok. Oke, terus. Aku gak pake nsri kok kayak masalah-masalah kayak gitu loh. Terus kemarin mereka libur ke Singapura kan. Terus selama satu minggu. Mereka balik, saya sakit. Dan terus saya disalahin tau. Ngapain aja seminggu. Dan itu pun aku cuma diam di rumah loh. Aku gak keluar. Kalian yang keluar cuma makan doang. Tahu dia bilang apa? Ya udah deh, kamu balik ke Indonesia aja. Soalnya kamu gak ternyat kerja di sini. Dia ngomong kayak gitu. Terus aku yair lah. Oke, 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 dadai. Aku bilang kalau gitu itu mau ya dadai. Besok aku ke agensi lah. Aku ngomong gitu. Diem dia. Terus besoknya dia minta maaf lagi. Aku minta maaf ya udah ngomong kasar sama kamu kemarin. Kayak besok minta maaf. Dia ulang lagi ngomong-ngomongnya. Terus masalah barang-barang sih. Aku bersihin doang. Pindahin. Aku rapiin. Halo? Ya terus silahkan mbak. Oh? Ya silahkan mbak. Aku pindahin. Maksudnya biar rapi gitu loh kamarnya. Mbak. Biar rapi. Terus rapi kamarnya. Terus aku diselahin. Aku diselahin. Karena aku pindahin barangnya dia. Aku gak ngilangin apapun gitu loh. Gak ngilangin apa-apa. Tapi dikiranya aku ngepindahin setelah aku baca berkasnya. It's just a simple like that. Tapi berbulan-bulan. Dimarahinnya itu. Tiba-tiba di depan aku. Sambil nunjuk-nunjuk. Hari liurnya itu sampai kena mukaku. Saking kayak ditolol-tololin. Mungkin. Mungkin apa. Terdengar sebele sih. Tapi beneran mentalku diserang banget sama majikan. Dan kebetulan mereka kerjanya pengacara sih. Jadi kayak yang. Aku gak ada salah buat. Buat ngebela diri. Dibilang lah kamu cuma buat alasan doang. Mau buat dirimu sendiri. Kamu gak perlu buat alasan lah. Begini, begini, begitu. Alasannya yang kamu buat tuh gak pernah bisa saya terima. Dan ujung-ujungnya wajib. Salah yang salah. Oke lah saya. Oke terus. Terus. Kebetulan waktu saya di PT dulu. Ada satu teman. Ternyata dia itu pernah kerja di rumah itu. Di rumah saya yang sekarang ini. Paget lah saya. Terus akhirnya saya dapat gambaran kan. Dari teman saya. Oh majikan itu bakalan begini. Yang cowoknya begini. Ceyoknya begini. Akhirnya sesuai fakta. Pun saya dengar dari teman saya itu. Gak ada titik yang pernah betah. Kerja sama majikan saya yang sekarang. Gak ada. Pokoknya kebantu pertama, kedua, ketiga, keempat itu gak ada yang selesai kontraknya. Pasti setengah. Kalau gak dipotong. Kalau gak mereka yang potong. Majikan yang berhentiin mereka. Karena memang gak ada yang betah. Selama beberapa tahun mereka. Katanya 4 tahun mereka punya cici. Tapi gak ada yang betah. Sampai kemarin. Oh iya. Kemarin kan saya kena marah nih. Gara-gara perkara berkas-perkas kan. Didengar. Ternyata didengar sama tetangga sampai ke rumah. Dan kebetulan hari itu saya pergi belanja. Ketemu lah pas di lift. Di sampah. Kebetulan cacanya cacanya. Cacanya Indonesia juga. Dia ngomong gini. Mbaknya udah berapa lama kerja di situ. Saya kasih tau lah baru terjuni. Masuk setahun. Wah kok betah ya. Saya sama Bobo aja. Kedengeran loh. Sampai rumah. Sampai dalam rumah. Kalau cici kena malah. Kami sampai saling lihat. Terus geleng-geleng. Karena suaranya tuh keras banget. Apalagi mbak yang di dalam rumah. Dan ternyata cici itu tuh. Udah kerja sama Bobonya itu selama 6 tahun. Mereka pun bilang. Kalau gak ada cici yang betah. Di rumah itu udah selalu ganti-ganti cici. Oke sebentar. Boleh saya potong. Terus. Maunya apa sayang? Aku. Kalau dari jalan baiknya sih. Aku pengen ini. Pertama pengen pindah agensi sih. Itu. Pengen nyata lah pindah agensi. Berapa lama sih kamu di situ? Ini masuk 1 tahun sih. Mis. Sorry. Oke. Kamu boleh pindah agensi. Tapi kamu harus pulang Indonesia. Masuk PT-mu lagi. Dan potongan lagi. Oh my God. Gak ada cara lain gak mis? Ya ada. Kabur itu. Tangkap polisi. Terus di penjara. Caranya kalau kamu tidak betah ada di situ. Nge-break pulang Indonesia. Nunggu DPT potongan lagi. Ada cara lain gak mis? Ada. Kabur. Tangkap polisi. Masuk penjara. Terus di deportasi. Terus di penjara. Terus di penjara. Karena. Mis. Jadi. Berbicara dengan fakta. Kalau kamu kuat dijalani gak kuat pulang. Oh iya. Kalau kamu bilang. Kamu di situ gak betah. Karena majikan ngotot-ngotot. Itu style-nya Hong Kong mbak. Kamu gak bisa nyuruh majikan. Untuk sopan sama pembantu. Oh sama saudaranya. Urat yang luar kok. Apalagi sama kamu. Jadi. Kamu ek mana? Kenapa? Kamu ek mana? Eh non-non-non. Kamu non. Apalagi kamu non dok. Apalagi kamu non. Apalagi kamu non. Dan kamu bilang sama saya. Majikan harus ngomongnya pelan yang sopan. Halo. Ini bukan Indonesia sayang. Kalau kamu pengen sopan. Pulang Indonesia sayang. Kerja di Indonesia. Oke. Amin. Masalah sesimpel-simpel itu loh. So what? Masalah sesimpel itu so what? Kamu ngomong sama saya. Campurin bahasa Inggris. Saya campurin bahasa Inggris. So what? Masalah sesimpel itu so what? So what? Kamu gak kerasan per kio sayang? Apa yang kamu ingin? Apa yang kamu berharap di Hong Kong? Kamu gak kerasan per kio? Amin sama. Boleh pulang sayang. Apalagi kamu non. Apalagi kamu non. Jika kamu tidak bisa menyesuaikan dirimu sendiri. Maka Garek Koper pulang Indonesia. Gak ada cara lain mbak. Ada. Kabur. Tangkep. Tidak. 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 Tidak apa itu? Jadi intinya aku harus nahan sampai finishnya. Ya kalau kamu kuat. Jadi kamu minta majikan berubah demi kamu. Sorry to say. Ya gak bisa sih. Go back. Go back to your country. Ya. Masalahmu tidak sepele. Masalahmu juga tidak. Besar tidak kecil. Tapi jika sudah tidak kuat. Kamu boleh pergi kok. Ya. Jadi yang 15 tahun aja harus menyesuaikan diri lho mbak. Apalagi kamu yang baru. Ya. Jadi kalau kamu bilang tidak kuat. Gak ada masalah. Ya. Jadi kalau kamu bilang big no to the employer. It's okay. You can go. Nobody say no to you. Give one a notice. Pay money and go. It's not a big problem for employer. They have a lot of money. You can go anytime. You're right. You're right. So that's why. Why you want to stay there. Pulang ke PT potongan lagi. Gak ada masalah. Dan kamu harus tanya pada dirimu sendiri. Kadiramu disitu itu sebagai apa? Kamu sebagai pembantu. Kalau masalah cerewet. Orang Hongkong cerewet. Dia gak mukul kok. Aku tepat gak terimanya. Ditutuh-tutuh itu aja sih mis. Ya. Kalau gak terima. Itu style-nya Hongkong sayang. Gak dipanggilin polisi masih untung. Kamu cuman dituduh. Kamu cuman dituduh loh mbak-mbaknya itu loh. Dicekeno polisi. Apa lagi mereka? Bagaimana mereka bisa bertahan? Nyatanya bertahan kok. Jadi leh gak kuat. Apakah boleh mis nge-brik? Boleh. Nge-brik kok. Gak ada cara lain. Ada kabur. Melebu penjara. Bener gak? Karena Miss Yuni tidak ingin. Jangan mbak. Jangan. Gak. Gak sesuai. Gak masalah. Kabur. Kabur tangkap polisi. Masuk penjara. Selesai. Bener gak? Iya. Ada pertanyaan lagi sayang? Gak ada jalan kur lain lagi Miss. Selain pertahanan aja. Ya ada. Gak ada koper. Kalau saya itu bebas mbak. Saya akan melarang kalian untuk nge-brik. Nge-brik kok. Tapi ya kalau kamu ingin PT Musuge. Ejen Musuge. Ya serap apa. Jadi saya bisa bilang. No money. No talk. Kalau ada duit. Saya ingin nge-brik. Menang bertahan. Kalau masih butuh uang. Ya bertahan. Kalau butuh uang. Mingga tuh. Kalau minusnya nge-brik apa Miss? Kenapa? Minusnya nge-brik. Gak ada minusnya. Gak ada minusnya. Ya kamu kalau mau balik lagi. Potongan lagi. Gak ada minusnya. Gak bisa nunggu majikan di Hongkong kah? Ya bisa. Tadi itu kabur itu. Kabur. Kita nanggap polisi. Aamiin. Kayak nunggu. 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 Nunggu majikan lain gitu loh. Di agensi gitu. Mbak itu negaranya orang loh mbak. Gak bisa kamu suka kamu. Kan saya sudah bilang. Gak kuat. Punya uang. Bayar majikan. Pergi. Selesai urusannya. Tapi kalau kamu masih butuh uang. Ya bertahan. Ya. Oke. Ada yang lain lagi? Itu aja kayaknya. Cukup untuk bilang. Kamu ngomong apa tadi? Kamu ngomong bahasa Inggris tadi ngomong apa, Sayan? Saya gak dapet orang. Cukup. Cukup lah, I think. Cukup. Cukup lah, I think. Kamu pikir itu cukup? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain. Ada yang lain. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Bye-bye. Bye-bye. Ya, karena saya gak ngomong bahasa Inggris. Sangat bagus ya. Jadi, that's why sometimes I'm jengat-jengat when I'm speaking Inggris-Inggris. So, that's why don't ngarah-marah or nesu-nesu. Karena my Inggris cepat-cepat. Jadi, minta maaf. Dan I'm sorry. My Inggris not very-very good. So, that's why I harus matutup because I want to keluar rumah, keluar hotel. If not, keluar nanti saya diseneni sama Pak Benny. Because I want to go out, Pak Benny sedang menunggu me. So, me harus keluar keluar out from hotel. And then, we can talking-talking and mangap-mangap again after we ngomong-ngomong. So, after we ngomong-ngomong, we balik lagi di acara berikutnya. So, nothing to what, what nothing to think. That's why I want to tutup dulu. If you mumet langgelu, that's why you need to bodrek atau bodrek sin. And then, terima kasih kurang lebihnya we tutup dulu. And then, kok banyak banget di TikTok penontonnya. That's why I bingung-bingung ini. Kok 948 that's mengeluh-ngeluh. So, I tutup dulu. Itu aja dari saya untuk hari ini. So, when we talk-talk next time, I talk-talk then, do you know? I know. You mean know. You and me no, 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 no. Okay? If you know, I know and we no, no. Okay? That's why we tutup dulu when I enough and then saya tidak ngomong berarti I tutup-tutup dulu ya. And then saya akan jungkel-jungkel dulu karena suami saya we go out setelah go out we come back again see you later. When you know later, I back again don't don't marah-marah if you marah-marah and bengok-bengok saya akan bingung lan kepepet terus kejungkel. terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia baik yang nampak dan tidak nampak. Terima kasih. Bye-bye. Ba-bye. an